Intro Materi khutbah minggu kali ini bertema Memwujudkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga Dengan subtema orang tua menabur dan merawat cinta kasih bagi Allah Dalam bacaan kita tadi pada Matius 13 ayat 1-23 Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Tentu kita sebagai keluarga Setiap orang sebagai keluarga Pasti sangat mengharapkan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis Keluarga yang bahagia Dan kalau bisa di sepanjang perjalanan kehidupan keluarga kita Turun-temurun kita Kadang kita sebagai orang tua Merasa bahwa Turunan kita, anak cucu kita adalah aset Aset dari keluarga kita Kalau orang Amun bilang Atau Orang Timur bilang itu aset mata rumah Kadang kita Ingin menjaga aset kita Sehingga kita Selalu Memfasilitasi Selalu berusaha untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita Atau cucu kita Untuk masa depan Yang baik Segala keperluan Dalam Kebutuhan anak-anak kita Apakah itu keperluan dalam pendidikan Atau keperluan lainnya Selalu Selalu kita berusaha untuk penuhi Sebagian besar Kita harus penuhi Dan sebagian besar itu Yang kita penuhi itu adalah Materi Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Dalam mempersiapkan Anak cucu kita Menjadi Aset kita yang berharga Bukan cuma di dunia Tapi juga harus berharga di mata Tuhan Sehingga Kita juga harus mempersiapkan Mental Moral Bahkan rohani mereka Untuk bisa selalu berakar kuat Di dalam Tuhan Yesus Karena saat ini dunia jahat Anak-anak kita Baik yang terutama Yang remaja dan pemuda Harus Kita pagari Dan kita bekali Dengan firman Tuhan Sehingga rohani mereka Iman mereka menjadi kuat Dan tetap berakar Menghadapi segala tantangan Dalam Dunia ini Saudara jemaat yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Dalam Bacaan Kita tadi Matius pasal 13 Satu sampai 23 Yesus memiliki Berbagai macam metode Dalam pengajaran umat Pada masanya Inti pengajaran Yesus Ialah Memberitakan tentang Apa itu Kerajaan Allah Bagaimana Kehadirannya Bagi manusia Di dalam dunia Dan salah satu metode Dalam pengajaran Yesus Adalah Perumpamaan Yang berkaitan erat Dengan aktivitas hidup Sehari-hari Pada saat itu Dimana Umat yang mendengar Pada saat itu Dapat diartikan Sebagai kisah Sehari-hari Umat pada saat itu Kita melihat Pada ayat 1 Sampai dengan Ayat yang kedua Dimana Yesus Keluar Dan menuju Ketepi Danau Galilea Dan duduk Di atas Sebuah perahu Untuk mengajar Dalam bentuk-bentuk Perumpamaan Yang disampaikan Kepada orang banyak Yang mengikutinya Dan tampaknya Orang-orang yang mengikuti Yesus itu Mengetahui Dan yakin Dan percaya Bahwa Mereka akan Mendapatkan sesuatu Ketika Mengikut Yesus Pada ayat yang ketiga Yesus Menceritakan Perumpamaan Tentang Kisah Seorang Penabur Seorang Penabur Dapat berkaitan Erat Dengan aktivitas Sebagai Seorang Petani Yesus Memulai Kisah Seorang Penabur Keluar Untuk Menabur Pada bagian ini Yesus Ingin menegaskan Suatu profesi Yang Dikerjakan Sesuai Dengan Yang Seharusnya Atau sesuai Dengan Peran Dan fungsi Sebagai Seorang Penabur Atau Seorang Petani Atau Pekebun Contoh Penabur Melakukan Aktivitas Menabur Penjala Melakukan Aktivitas Penjala Pengajar Melakukan Aktivitas Pengajar Dan Lain-lain Termasuk Orang tua Mendidik Anak-anak Penegasan Ini Menunjukkan Adanya Indikasi Suatu Peran Yang Dalam Perumpamaan Ini Penabur Tidak Mengerjakan Sesuai Dengan Fungsi Penabur Tersebut Kalau Kalau kita Lihat Pada Ayat 4 Sampai Ayat 8 Pada Waktu Ia Menabur Sebagian Benih itu Jatuh Di pinggir Jalan Maka Datanglah Burung Dan Memakannya Sampai Habis Dan Ada Sebagian Benih juga Jatuh Di tanah Yang Berbatu Dan Benih itu Pun Tumbuh Di tanah Yang tipis Tidak Banyak Tanahnya Kemudian Ketika Matahari Terbit Maka Benih itu Layu Dan Kering Dan Mati Oleh Panasnya Matahari Kemudian Ada Juga Benih Yang Terjatuh Di Tengah Semak Yang Berduri Kemudian Semak Itu Menjadi Besar Sama Sama Dengan Benih itu Bertumbuh Dan Menghipit Benih itu Dan Benih itu Mati Oleh Impitan Dari Semak Duri Tersebut Benih Yang Lain Ditabur Pada Tanah Yang Baik Seharusnya Dimana Dia Menaburkan Benih itu Lalu Berbuah Ada Yang 100 Kali Lipat Ada Yang 60 Kali Lipat Dan Ada Yang 30 Kali Lipat Jemaat Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Benih-benih Yang Ditabur Oleh Penabur Itu Adalah Benih Yang Sesuai Dengan Tempatnya Yaitu Pada Tanah Yang Baik Atau Subur Pada Tanah Yang Sudah Disiapkan Oleh Penabur Untuk Menaburkan Benih Yang Telah Penabur Itu Siapkan Sehingga Akan Tubuh Menjadi Subur Karena Memenuhi Kecukupan Unsur Tanah Untuk Bertumbuh Dan Berbuah Itulah Tanah 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 Menabur Menanam Benih Itu Dan Teknik Mempersiapkan Benih Bukan Menjadi Prioritas Tumbuhan Akan Tumbuh Dan Berbuah Tetapi Juga Harus Dibarengi Dengan Perawatan Dan Pemeliharaan Tanah Sehingga Tumbuhan Tersebut Akan Tumbuh Berkali Kali Lipat Ada 30 Kali Lipat Ada 60 Kali Lipat Sampai 100 Kali Lipat Kemudian Bagaimana Benih Dengan Benih Yang lain Yang tadinya Jatuh Di tanah Berbatu Tanah Yang tipis Di antara Berbatuan Atau Pada Semak Semak Yang Berduri Dari Narasi Ayat 4 Sampai 8 Benih Yang Tidak Ditabur Oleh Penabur Itu Merupakan Benih Yang Terjatuh Ketika Sang Penabur Melakukan Aktifitasnya Dengan Kata Lain Ada Satu Kelalayan Dari Sang Penabur Di tempat Yang Tanah Yang Baik Itu Terjatuh Dari Tempat Benih Itu Sehingga Pada Saat Beraktifitas Ada Yang Jatuh Di tanah Yang Berbatu Ada Yang Jatuh Di tanah Yang Kering Ada Yang Jatuh Di tanah Yang Penuh Dengan Semak Semak Duri Andai Kan Saja Sang Penabur Itu Lebih Berhati Hati Dalam Menabur Tentu Benih Benih Itu Akan Bertumbuh Semuanya Pada Tanah Yang Baik Konsep Inilah Yang Menjadi Sasaran Seruan Dan Penegasan Yesus Pada Ayat Yang Kesembilan Dan Yang Kemudian Nanti Dijelaskan Pada Ayat Yang Kedelapan Belas Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Tiga Mari Kita Lihat Pada Ayat Yang Kesembilan Yesus Berkata Siapa Yang Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Inilah Ketegasan Pada Seruan Yesus Yang Oleh Hati Dan Sikap Hidup Orang Yahudi Pada Masa Itu Yang Telah Menebal Sesuai Dengan Nubuat Yesaya Yang Bisa Kita Lihat Pada Matius Pasal Tiga Belas Ayat Empat Belas Sampai Dengan Ayat Yang Kelima Belas Itulah Sebabnya Yesus Memulai Pengajaran Dengan Menggunakan Perumpamaan Pada Bagian Ini Yang Dilatar Belakangi Oleh Kisah Kisah Yesus Sebelumnya Dari Perjalanan Yesus Yaitu Setelah Memulai Pertentangan Antara Yesus Dengan Orang-orang Farisi Yang pada Saat Itu Mewakili Para Pemimpin Agama Yahudi Mereka Menolak Yesus Sehingga Menunjukkan Bahwa Seluruh Bangsa Israel Beserta Pemimpin Pemimpinnya Telah Menjadi Buta Dan Tidak Dapat Melihat Bahwa Kerajaan Allah Itu Telah Hadir Secara Nyata Di Dalam Diri Yesus Melalui Tindakannya Orang-orang Farisi Menunjukkan Bahwa Sekalipun Mereka Melihat Mereka Tidak Melihat Dan Sekalipun Mereka Mendengar Mereka Tidak Mendengar Dan Tidak Mengerti Apa Yang Diucapkan Di Akhir Perumpamaan Ayat Sembilan Menyeratkan Bahwa Dibutuhkan Lebih dari Sekedar Indra Pendengaran Untuk Menanti Menaati Nasihat Ini Mendengar Yang dimaksud Adalah Mendengar Secara Rohani Mendengar Secara Spiritual Berusaha Pekat Terhadap Suara Allah Hal Hal ini Terlihat Jelas Pada Sisipan Di Ayat 19 Sampai 17 Di Antara Isi Perumpamaan Dan Penafsirannya Bagian Sisipan Ini Menerangkan Dua Kelompok Orang Mereka Yang Dikaruniakan Rahasia Kerajaan Allah Pada Ayat 10 16 Dan Juga Sampai Ke 17 Dan Mereka Yang Tidak Mampu Mengerti Dan Menanggapi Sekalipun Mereka Mendengar Dan Melihat Pada Ayat 11 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 15 Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pada Ayat 16 Dan Ayat Sampai Ayat Yang 17 Menunjukkan Kebahagiaan Bagi Para Murid Anak Anak Allah Atau Kita Sebagai Pengikut Kristus Yang Melihat Dan Mendengar Ajaran Tuhan Yesus Tak Berbaik Dari Yesus Dan Melakukan Pertobatan Sehingga Dibukakan Mata Hati Untuk Melihat Dan Telinga Untuk Mendengar Teguran Dan Berita Sukacita Dari Allah Melalui Pengajaran Yang Disampaikan Oleh Yesus Kristus Dan Pada Ayat 18 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 23 Yesus Menjelaskan Maksud Arti Perumpamaan Penabur Bagi Para Murid Pada Bagian Ini Ada Empat Respon Hati Ketika Kita Sebagai Umat Tuhan Mendengar Firman Tuhan Keadaan Keadaan Hati Seseorang Akan Tampak Pada Perilaku Sebagai Respon Sikap Hati Seseorang Atau Kita Semua Terhadap Firman Tuhan Yang Pertama Dalam Perumpamaan Benih Yang Jatuh Di Pinggir Jalan Orang Yang Mendengarkan Firman Allah Tetapi Tidak Mendengar Atau Tidak Mengerti Dalam Hatinya Kemudian Nanti Datang Si Jahat Dan Merampas Firman Itu Dari Dalam Hatinya Benih Yang Pertama Ini Mengisahkan Atau Dikisahkan Oleh Yesus Terjatuh Di Pinggir Jalan Dan Dimakan Habis Oleh Burung Kemudian Respon Yang Kedua Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Berbatu Batu Orang Yang Menerima Firman Allah Ibarat Orang Yang Menerima Firman Allah Tetapi Tidak Berakar Dalam Hatinya Sehingga Ketika Datang Penganiayaan Dan Penindasan Karena Nama Yesus Orang Itu Akan Menjadi Murta Orang Yang Tidak Bertahan Orang Yang Hanya Datang Ke Gereja Sebagai Rutinitas Ketika Keluar Dari Gereja Sampai Ke Rumah Maka Semuanya Hilang Karena Firman Yang Disampaikan Tidak Disimpan Baik-Baik Dalam Hati Dan Tidak Dilakukan Itulah Firman Yang Jatuh Di Tanah Yang Berbatu-batu Bagian yang Kedua ini Yesus Mengatakan Bahwa Benih yang lain Terjatuh Di tanah Yang berbatu Sehingga Tidak Berakar Dan Mudah Layu Walaupun Petani Sudah Membajak Tanah Dan Mengambil Semua Bebatuan Di Atas Tanah Itu Petani Itu Seringkali Tidak Mengetahui Bahwa Ada Beberapa Bagian Dari Ledang Itu Yang Memiliki Tanah Bebatuan Yang Tersembunyi Di Dalam Tanah Di Atasnya Adalah Tanah Yang Tipis Kemudian Di Bawah Tanah Tipis Batu Batu Ketika Benih itu Jatuh Maka Benih itu Tidak Berakar Kuat Karena Di Bawah Tanah Yang Tipis Itu Ada Batu Batu Yang Menghalangi Pertumbuhan Akar Dari Benih-benih Tersebut Seperti Halnya Ada Dosa Yang Menghalangi Ada Ketidakpedulian Yang Menghalangi Kita Untuk Menaati Firman Tuhan Untuk Bisa Pekah Terhadap Suara Tuhan Lewat Firman Tuhan Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Realita Pertumbuhan Akar Yang Terhalang Oleh Bebatuan Yang Tersembunyi Di balik Tanah Tanah Yang Tipis Memberi Arti Yang Mendalam Yang Diberikan Di Ayat 20 Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Puluh Satu Sebagian Orang Menunjukkan Respon Yang Antusias Yang Luar Biasa Terhadap Firman Tuhan Mereka Segera Bergembira Menerimanya Pun Dengan Gembira Ada Hasrat Yang Besar Ada Luapan Sukacita Namun Hal Ini Hanya Sebentar Saja Karena Tidak Berakar Dan Pada Saat Ujian Integritas Dan Penderitaan Datang Maka Mereka Pun Menghianati Tuhan Pada Perumpamaan Berikutnya Beni yang Terjatuh Di Tengah Semak Berduri Diberatkan Orang Yang Mendengarkan Firman Tetapi Ketika Ditimpa Oleh Kekhawatiran Dan Diperdaya Oleh Tipu Muslihat Iblis Untuk Bisa Memiliki Dunia Ini Menjadi Kaya Mempunyai Jabatan Tinggi Maka Mereka Pun Akan Menjadi Murtad Dan Tidak Berbuah Di Dalam Kristus Beni Yang Ketiga Yang Terjatuh Di Semak Duri Akan Mati Terhimpit Oleh Keinginan Keinginan Duniawi Iman Yang Kita Punya Firman Yang Kita Dengar Akan Terhimpit Oleh Keinginan Keinginan Kita Sendiri Keinginan Keinginan Duniawi Sehingga Membuat Kita Lupa Dan Kita Mati Secara Iman Di Dalam Yesus Kristus Dan Pada Perumpamaan Yang Keempat Beni Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Adalah Ibarat Orang Yang Mendengar Firman Dan Selalu Berusaha Untuk Meminta Tuntunan Rokudus Agar Ia Bisa Mengerti Firman Itu Sehingga Bisa Membuatnya Dipimpin Oleh Rola Yang Kudus Dan Ia Bertumbuh Dan Berbuah Berkali Kali Lipat Benih yang Jatuh Di Tanah Yang Subur Dan Berbuat Banyak Itulah Orang Orang Yang Selalu Mementingkan Kemuliaan Kristus Yang Selalu Mengesampingkan Keinginan-keinginan Duniawi Untuk Memuliakan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Sesuai Tema Bulan Juni Yang Telah Saya Ungkapkan Tadi Pada Awal Renungan Kita Untuk Memujudkan Kediran Allah Dalam Kehidupan Keluarga Mau Mengarahkan Kesadaran Umat Pada Keberadaan Firman Allah Dan Kehidupan Persekutuan Beriman Sebagai Bagian Dari Gereja Yang Berkarunia Kesadaran Akan Keberadaan Diri Sebagai Tubuh Kristus Yang Diberikan Tanggungjawab Dalam Wadah Persekutuan Terkecil Yaitu Keluarga Kemudian Dengan Subtema Orang Tua Menabur Dan Merawat Cinta Kasih Bagi Keluarga Mau Mengarahkan Tanggungjawab Orang Tua Untuk Mengusahakan Hubungan Keakrapan Yang Terjalin Dalam Keluarga Yang Merupakan Cerminan Cerminan Tanda 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 Kasih Anggota Keluarga Kepada Allah Sebagai Anggota Keluarga Patut Kita Saling Mengerti Dan Memahami Apa Tugas Dan Tanggungjawab Juga Peran Dan Fungsi Kita Sebagai Orang Tua Sehingga Tugas Dan Tanggungjawab Orang Tua Untuk Menaburkan Benih firman Tuhan Kepada Anak Anak Kita Kepada Cucu-cucu Kita Bisa Ditabur Seperti kita Menabur Di tanah Yang Baik Sehingga Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Bisa Berbuah Berkali-kali Lipat Selalu Kuat Dalam Iman Menghadapi Godaan-godaan Duniawi Dan Sebagai Orang Tua Kita Juga Dituntut Untuk Mempersiapkan Hati Dari Anak-anak Kita Menguatkan Iman Anak-anak Kita Mengajari Mereka Untuk Bisa Berakar Yang Kuat Di dalam Yesus Kristus Bukan Cuman Dengan Kata-kata Kita Tetapi Yang Terpenting Adalah Contoh Dan Perilaku Kita Sebagai Orang Tua Yang Lebih Dahulu Mencontohkan Bahwa Hidup Untuk Memilihkan Kristus Seperti Ini Kita Kasih Contoh Dulu Kepada Anak Kita Dengan Anak-anak Kita Melihat Contoh Baik Daripada Kita Dan Kita Menesati Anak-anak Kita Pasti Mereka Mendengar Karena Kita Sudah Terlebih Dahulu Melakukannya Seperti Yesus Yang Telah Menebus Dosa Manusia Dengan Disalipkan Di Kayu Salip Yang Adalah Manusia Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Sehingga Dosa-dosa Kita Telah Diampuni Dan Tebus Dengan Darahnya Yang Kudus Yesus Telah Menunjukkan Kepada Kita Otomatis Kita Sebagai Orang Tua Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Harus Dan Wajib Untuk Bisa Memberikan Contoh Yang Benar Di hadapan Tuhan Kepada Anak-anak Kita Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah Kita Sebagai Orang tua Sebagai Ayah Sebagai Ibu Sebagai Bapak Sebagai Mama Ataupun Kita Sebagai Opa Sebagai Oma Mempersiapkan Anggota Keluarga Kita Untuk Tetap Percaya Teguh Pada Allah Sebagai Sang Pemilik Hidup Sejati Sehingga Demikian Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Bisa Memahami Akan Arti Kebenaran Firman Tuhan Akan Arti Berakar Dan Bersandar Pada Tuhan Yesus Akan Arti Penebusan Tuhan Yesus Kepada Dosa-dosa Umat Manusia Termasuk Kita Dan Anak Cucu Kita Sehingga Mereka Tidak Dengan Mudah Terpengaruh Dan Dirusak Oleh Dunia Ini Mereka Bisa Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Untuk Memuliakan Tuhan Dalam Setiap Hidup Mereka Itulah Yang disebut Aset Kita Yang Berharga Di Mata Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Dengan Firmanya Amin Mata Sik I I I Terima kasih telah menonton!